Ada yang istimewa di hari raya Idu Adha tahun ini, yaitu kurban spesial dari orang Indonesia yang ditujukan khusus untuk para penghafal Quran. Kurban sapi dari sahabat kasih Palestina ini disembelih di Gaza dan diproses oleh saudara Palestina, didatangkan dari peternak Palestina, dan setelahnya akan khusus untuk dibagikan kepada para penghafal Quran di Palestina. Penyaluran daging kurban kali ini dilakukan di dua halakoh Quran anak-anak di Gaza, yang pertama di Masjid Al-Ridwan, Kota Gaza, dan yang kedua di Masjid Al-Quds, Gaza Utara. Anak-anak penghafal Quran jadi semangat dan bahagia setelah pulang setoran hafalan bisa bawa oleh-oleh daging kurban untuk keluarga. Masya Allah, semoga berkah kurbannya ya sahabat kasih Palestina. Semoga Allah bukan hanya beri kita pahala kurban, namun juga pahala mencintai para penghafal Quran. Untuk sahabat kasih Palestina yang ingin kurban bagi para penghafal Quran di tahun depan, ayo siap-siap dan nabung dari sekarang ya! Kita sebarkan lebih luas lagi kebaikan kurban untuk wilayah Gaza, Palestina. Melokin kehidupan Kita, dan dari Meku Kasi, dan Andriya, kita selamat datang kebaikan. Saya terima kasih, Kasi dan Andriya, kita selamat datang kebaikan. Saya terima kasih. Saya terima kasih. selamat menikmati